Seorang pedagang kopi Senin sore kemarin ditangkap aparat Polsek Cakung karena kedapatan menjual sabu di warung tempatnya berdagang. Dari tangan pedagang kopi tersebut, polisi berhasil menyita sabu seberat 28 gram yang rencananya akan diedarkan dengan harga Rp300.000 per paket kecil. M hanya bisa tertunduk malu usai ditangkap petugas Satuan Reserse Kriminal Umum Satres Krimum Polsek Cakung, Jakarta Timur. M ditangkap petugas kepolisian karena nekat berjualan sabu di tempat ia berdagang di kawasan rawa terate Cakung, Jakarta Timur. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan petugas di warung miliknya, petugas mendapati barang bukti sabu seberat 28 gram yang disimpan di dalam sebuah termos. Rencananya sabu ini akan diedarkan dengan harga Rp300.000 per paket kecil. Selain itu, petugas juga mengamankan satu buah alat hisap sabu, bong, timbangan digital, buluan plastik klip, dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp3.700.000 guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Gini M terancam pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Terima kasih telah menonton!